Start Banyak banget lah Mengapa tempat duduk di baris belakang adalah yang paling nyaman Why seats in the back row is the most comfortable ones Because posisi duduk di barisan belakang paling nyaman karena selidik diawasi oleh guru The seats in the back row can hardly be supervised by the teacher Siapa yang biasanya duduk di baris belakang Who are usually seat in the back row Biasanya ideal untuk siswa yang suka tidur, emanas, dan tupai di kelas lah Usually ideal for a student who is slippers, slackers, and scoundrels in the class Apa kekurangan duduk di baris belakang What is the downside from seat in the back row Dengan duduk di barisan belakang, Anda tidak sepenuhnya menyadari apa yang ingin disampaikan guru di kelas You cannot fully aware of what is teacher trying to say in the class Apakah murid dengan penglihatan yang buruk cocok buruk di baris belakang Is students with bed eyesight suitable to sit in the back row Tidak, karena siswa dengan penglihatan buruk tidak dapat melihat dengan jelas dari barisan belakang Tidak, karena students with bed eyesight cannot see clearly from the back row Apa yang akan terjadi jika murid dengan penglihatan yang buruk duduk di baris belakang What will happen if students with bed eyesight sit in the back row Mereka akan menyipitkan mata sepanjang proses belajar They will squint their eyes throughout the studying process Mereka akan menyipitkan mata sepanjang proses belajar